Skor imbang 3-3, kesalahan Persib Bandung pun setidaknya tercatat ada 3. Maung Bandung nyaris meraih kemenangan pada pekan kedua, saat dijamu Arema FC. Namun sayang, Dewi Fortuna belum berpihak kepada skuad Luiz Mia. Gol-gol Arema FC terjadi akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemain Persib. Gol pertama terjadi setelah Iputu Gede tak sempurna menjauhkan bola setelah pemain Arema FC melakukan crossing dari sisi kiri pertahanan Persib. Bola langsung disambar Gustavo yang tak terlalu ketat dijaga Alberto Rodriguez. Keeper Teja Paku Alam, meski melakukan gerakan, tetap gagal menghalau bola tendangan jarak dekat yang begitu keras. Gol kedua Arema FC dicetak Gustavo melalui titik putih. Gustavo sebelumnya dilanggar Alberto di dalam kotak penalti. Sebenarnya, duel Alberto dengan Gustavo sudah berlangsung di luar kotak penalti, di sisi kiri pertahanan Maung Bandung. Namun, Gustavo mampu melewati Alberto lalu melakukan tusukan ke kotak penalti. Saat masuk itulah, Alberto melakukan gerakan seakan-akan menghentikan Gustavo dengan tangan sehingga dimanfaatkan penyerang asal Brazil itu dengan menjatuhkan diri. Gustavo, sang eksekutor, mengarahkan bola ke sisi kiri Teja Paku Alam. Yang bergerak ke kanan, kemudian gol ketiga Arema FC diawali sundulan Daisuke Sato dalam duel udara saat akan melakukan counter-attack. Sayang, bola malah mengarah ke dalam kotak penalti, di saat yang sama. Charles Lokolingo yang tertinggal sendirian dari garis pertahanan Persib dengan mudah mengontrol bola, penyerang asal Australia itu tidak dalam posisi offside karena mendapat bola dari Sato. Saat mencoba mengecoh, Teja datang melanggarnya sehingga Arema FC mendapat penalti kedua. Gustavo akhirnya mencetak hat-trick meski Teja mampu membaca arah bola ke sisi kiri gawangnya. Persib gagal menang lagi setelah di pekan pertama bermain 1-1 saat menjamu Madura United. Demikian Hermawan Aksan, Tribun Jabar.